Di video kali ini, saya akan membahas tentang masker kain scuba yang bisa digunakan untuk mengurangi resiko kontaminasi bakteri, virus, juga polusi. Kain scuba lentur, sehingga nyaman dipakai, juga visionable. Walaupun kelihatan tipis, hanya selembar, namun sudah mampu mencegah keluar masuknya droplet ataupun cipratan luda dari orang yang batuk, bersin, maupun berbicara. Mari kita praktekkan. Di sini saya sudah menyiapkan air yang sudah diberi warna merah sebagai dropletnya. Kita coba dulu di kain biasa ya. Jika kita semprotkan, kain tembus. Di sini kalau bisa terlihat ada sedikit titik-titik merah. Jadi kainnya tembus, tangan saya pun berwarna merah. Tapi kalau kita semprotkan di atas kain scuba, maka mari kita lihat. Apakah tembus? Di sini kelihatan garisnya ya, berarti tidak tembus. Dan kain scuba ini, kalau sudah tersemprot, di dalamnya pun masih tetap kering. Jadi, bisa dibuktikan bahwa kain ini mampu untuk mengeliminasikan droplet, sehingga resiko terpapar virus bisa sangat minimal. Sekian video dari saya. Terima kasih.